Peredar rekaman percakapan diduga suara Nur, 23 tahun, penumpang Audi A6 dengan kompol D terkait kasus tabrak lari yang menewaskan selfie Amalia Nur Aini, mahasiswi Universitas Surya Kencana atau unsur Cianjur. Rekaman percakapan tersebut berdurasi sekitar 2 menit 39 detik. Dalam rekaman, Nur dan kompol D membahas tentang kasus tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya Bandung, Desa Sabandar, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur pada Rabu 15 Februari 2023. Pada kecelakaan itu, Polres Cianjur menetapkan Sugeng, sopir Audi A6 sebagai tersangka. Dalam kesaksiannya yang diucapkan kepada wartawan, Sugeng mengatakan ia bukan penabrak selfie. Dalam percakapan di rekaman itu, kompol D sempat meminta Nur untuk tidak menyebut pemilik asli dari mobil tersebut. Nur juga menolak adanya settingan dari kecelakaan tersebut. Namun kompol D ingin Nur mengakui mobil tersebut milik John. Nur berulang kali menolak untuk berbohong dan ia mengaku takut. Pasalnya, ia tidak mengenal rekan kompol D yang bernama John tersebut. Di akhir percakapan, kompol D akhirnya ikhlas. Nur mengaku ke polisi tentang kepemilikan mobil Audi A6 yang menabrak selfie Amalia. Ketua tim kuasa hukum Sugeng, Yudi Junadi, mengatakan percakapan antara Nur dan kompol D yang sudah beredar itu diambil saat perjalanan ke kantor hukum seusai menggelar jumpa pers. Nur meminta percakapan tersebut direkam. Pasalnya, Nur takut dengan adanya intervensi sebelum dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, selepas maghrib, Nur didampingi kuasa hukum berencana ke rumah keluarga korban selfie Amalia Nuraini, namun tidak jadi. Sebelumnya, Yudi Junadi bersuara berkenaan penundaan sidang praperadilan yang dilakukan pengadilan negeri atau PNC Anjur terkait kasus tabrak lari yang menewaskan selfie Amalia Nuraini. Ia menganggap itu merupakan satu tindakan kontroversial. Sugeng merupakan sopir Audi A6 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari. Namun, ia membantah sebagai penabrak selfie. Kakaknya pun mengungkapkan Sugeng hanya dikorbankan dalam kasus itu. Sidang perdana praperadilan kasus tabrak lari yang menewaskan selfie pada Senin 13 Februari 2023 pun terpaksa ditunda. Hakim Tunggal Hera Polosia Destiny menunda sidang karena pihak termohon dari kepolisian Resor Cianjur tidak hadir. Yudi Junadi mengatakan putusan penundaan sidang praperadilan yang dilakukan hakim kontroversial. Karena secara aturan, sidang praperadilan jika sudah masuk jadwal harus dilakukan secara maraton maksimal 7 hari. Pihaknya menyayangkan ketidakhadiran penyidik Polres Cianjur sebagai termohon dalam sidang pertama praperadilan kasus tabrak lari ini.